Intro Halo sahabat semua para pecinta Sinectron rindu bukan rindu Dimanapun anda berada Balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Alur cerita sinetron rindu bukan rindu Yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat Mungkin saat itu Devan yang sudah mulai curiga nih terhadap Suci Yang memang ia pun merasakan kalau Suci adalah sosok rindu Yang selama ini telah menjadi sebuah kenangan bersama Devan Namun tak kalah pada saat itu Devan pun sempat memberikan sebuah gelang Dan ia pun sempat juga menanyakan Dimana pada saat kemarin Suci yang saat itu sempat panik Halo gelang tersebut pun sampai terjatuh ataupun hilang Namun kali ini hal yang berbeda Dimana nampaknya Devan pun sudah mulai merasa ceriga Halo sosok Suci itu adalah rindu Dimana ia pun sempat memberikan sebuah gelang tersebut guys Kepada si Suci Namun nampaknya Suci kali ini sudah membuang gelang tersebut Dan Devan sendiri merasa sakit hati Dengan apa yang telah ia lihat pada saat itu Saat Suci pun telah membuang sebuah gelang Yang memang pemberian dari Devan untuk rindu di kota Matsuyama Devan pun merasa sedih Karena selama ini memang dirinya pun sudah mulai diriga Namun nampaknya Suci mulai ketar-ketir ya guys Apabila dia diketahui identitasnya adalah rindu Tentu Hati Devan pun akan sangat lebih hancur Walaupun Kak Errol yang selama ini telah dekat bersama Suci Dan nampaknya ini juga tidak bisa menyalahkan Eller Karena Errol sendiri disini tidak tahu kalau sebenarnya Suci adalah rindu Dan memang karena kali ini mereka pun satu sama lain saling menjaga perasaan dari Devan Dimana Errol dan Suci pun sempat merahasiakan hal ini guys Namun bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini yang langkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar sinetron Rindu bukan rindu Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan rindu bukan rindu Kedepannya semakin menarik lagi guys Agar supaya bisa bersaing Di rating yang paling teratas Di adegan awal dimana kita pun diperlihatkan disini adanya Ibu Rianti Yang saat itu sempat mengetahui siapakah tamu yang selama ini telah memasuki rumahnya Dan ia pun sempat merasa kesal nih guys Terhadap perlakuan paburahan yang selama ini telah datang ke rumahnya tersebut Karena satu hal dari Ibu Rianti pun sangatlah begitu tidak mau apabila sebuah pitnah pun terjadi Dan nah sekali ya guys kalau si Nensi ini selalu berpikiran picik Dimana ia pun menuduh kepada si Rianti kalau dirinya agar merebut kembali tangan burhan dari si Nensi ini Sehingga membuat Nensi pun semakin kesal Karena pada episode tadi sore guys dimana si Nensi yang sempat saja datang ke rumah dari paburahan Maksud saya ke rumah dari si Rindu Yang nampaknya Rindu pun sudah mulai kesal alias si Kasih ini Karena melihat tingkah laku dan kelakuan dari orang tuanya yang memang begitu sangat kurang ajar Dimana pada saat itu paburahan yang sempat mengusir si Nensi Karena paburahan sendiri tahu kedatangan Nensi ke rumah itu Disini Nensi pun sebenarnya tidak mempunyai hak Karena memang rumah tersebut pun adalah rumah warisan dari orang tua paburahan Namun karena memang disini si Nensi yang sangat begitu cemburuan Dimana ia pun tidak mau kalau ibu Rianti pun menepati rumah tersebut karena nantinya Kemungkinan besar si Nensi ini berpikir si Rianti ini akan segera mengambil kembali paburahan dari tangan Nensi Dan hal inilah yang membuat Nensi pun tidak mau ya guys Karena kali ini si Nensi ini memang sangatlah berpikiran picik sekali Dan disitu mungkin ibu Rianti pun sudah mengetahui tentang perihal dimana selama ini Kalau dirinya telah bertempat tinggal di semua rumah paburahan Karena memang sempat pada saat itu ya guys Antara ibu Rianti bersama paburahan yang sempat mengobrol empat mata Disitu dipergok langsung oleh suaminya si Ranto yang siapa lagi yang sudah manggul balon Dimana Ranto pun disini memanggil pada paburahan kalau dirinya adalah pak bos Yang akhirnya disini ibu Rianti pun tahu kalau selama ini Kalau pak bos tersebut adalah mantan suami dari ibu Rianti Setelah mengetahui perihal ini dimana Ranto pun disini sangat begitu kesal Dan ibu Rianti pun sangatlah begitu marah terhadap Ranto Karena selama ini ia pun mengetahui kalau bos tersebut bukanlah paburahan Namun nampaknya disini ibu Rianti pun dengan bergegas langsung Ia pun membereskan sebuah bajunya tersebut dan ia pun ingin pergi ke sebuah kota Bandung kembali Namun nampak disengaja disitu si Nensi yang sudah menunggu Karena ia pun sangatlah begitu kesal dan ia pun berpepasan lagi bersama ibu Rianti Dan nampaknya disitu Ibu Rianti pun yang sempat saja membuat dirinya pun semakin kesal Karena perlakuan Nensi ini yang selalu menuduh yang tidak-tidak Terutama Nensi pun berpikir picik sekali ketika ia mengetahui Kalau ibu Rianti akan mengambil burhan dari tangan Nensi Karena selama ini ibu Rianti pun sudah bisa move on Dan ia pun sudah mempunyai suami yaitu si Ranto Meskipun agak gebloh Namun ia pun sangatlah begitu mencintai si Ranto tersebut Walaupun hanya sekedar pekerja kuli dari biasa ataupun supir bok biasa Namun karena memang cintanya kepada Ranto disini Mungkin ibu Rianti pun tidak akan pernah berpaling lagi terhadap mantan suaminya tersebut Karena seperti yang sudah kita ketahui Kalau di episode sebelumnya Dimana ibu Rianti yang sempat membangun keharmosian bercinta bersama Pak Burhan Namun pada saat itu Burhan sempat diambil oleh Nensi Dan disitulah timbul konflik diantara kedua keluarga ini Yang nampaknya kali ini mereka pun satu sama lain saling membenci Namun disitu untung ada Suci bersama si Rindo ya guys Sempat menghampiri dan ia pun menolong ibu Rianti yang sempat ingin digaplok oleh si Nensi guys Mantan sebagaimana kah kisah keseruan selanjutnya Apakah kali ini Depan pun akan mengetahui siapakah sosok Suci sebenarnya Dan apakah kali ini Suci pun akan berkata jujur tentang jati dirinya sebenarnya kepada Depan ya guys Karena mungkin saat ini kita pun semakin rumit untuk menyaksikan di dalam sebuah sinetron ini Lata sebagaimana kah kisah keseruan selanjutnya Tentu kita semua bakal bikin darting lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys Kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax